J.I.Zes mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Pemain yang merumput di klub seri B, Venezia tersebut saat ini dalam kondisi siap membela Indonesia. J.I.Zes resmi mengantongi paspor Indonesia sejak tanggal 28 Desember tahun 2023. J.I.Zes mengucap sumpah setia pewarga negaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta. Proses perpindahan Federasi J.I.Zes dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, juga sudah rampung sejak Februari lalu. Karena itu, J.I.Zes tinggal melakukan debut untuk Timnas Indonesia. J.I.Zes berpeluang tampil perdana untuk Tim Merah Putih pada laga lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Group F kontra Vietnam. Timnas Indonesia akan menghadapi The Golden Star Warriors pada 21 dan tanggal 26 Maret tahun 2024. Yang menjadi lebih spesial, J.I. berpeluang debut di markas Timnas Indonesia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. SUGBK jadi venue yang dipilih PSSI saat skuad Garuda menjamu Vietnam pada tanggal 21 Maret. Tentu saja saya merasa sangat bangga. Ini, membela Timnas Indonesia, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya dan keluarga saya, kata J.I.Zes. Saya sangat bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengan rekan-rekan di dalam tim. Ini adalah sesuatu yang telah lama saya pikirkan dan bicarakan. Jadi ini sangat istimewa. Tambahnya, J.I.Zes termasuk dalam 28 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Indonesia Sintai Yong untuk persiapan menghadapi Vietnam. Selain J., ada beberapa muka baru yang mendapatkan panggilan, yakni Nathan Chuaon, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun. Para pemain tersebut dijadwalkan berkumpul di Jakarta mulai tanggal 17 Maret. Sebelum itu, untuk J.I.Zes, dia masih harus melakoni laga lanjutan seri B Italia kontra Palermo di Renzo Barbera, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.